Di dunia ini, ada begitu banyak hewan yang menghasilkan racun. Fungsi dari racun tersebut adalah untuk pertahanan diri atau untuk membantu hewan yang bersangkutan mendapatkan mangsanya. Namun, bagi manusia, ternyata racun hewan juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati gangguan kesehatan. Berikut adalah contoh hewan-hewan yang racunnya berguna bagi manusia. Pertama, ikan buntal. Adalah salah satu ikan laut yang sudah lama dikenal akan racun yang amat berbahaya. Pasalnya, jika racun ikan ini sampai termakan oleh manusia, maka orang yang bersangkutan bisa meninggal. Meskipun begitu, hal tersebut tidak membuat orang-orang merasa takut saat ingin memakan ikan ini. Di Jepang, ikan buntal ternyata tergolong sebagai makanan yang cukup populer berkat rasa dagingnya yang amat lesat. Orang yang memakan ikan buntal sendiri bisa tetap selamat jika bagian tubuh ikan buntal yang beracun dibuang sebelum dimasak. Meskipun racun ikan buntal memiliki efek yang amat berbahaya bagi manusia, ternyata racun ini juga memiliki manfaat. Racun ikan buntal yang sudah diekstrak dan diolah terlebih dahulu bisa digunakan sebagai obat menghilang rasa sakit untuk pasien kanker. Pasalnya, efek racun ini dalam menyumbat jaringan syaraf bisa membuat pasien tidak merasakan sakit saat menjalani pengobatan kanker. Manfaat racun ikan buntal belum berhenti sampai di sana. Komponen racun ikan buntal juga bisa digunakan sebagai bahan obat bios. Kemudian dalam dosis rendah, racun ikan buntal bisa membantu pecandu hero yang lepas dari kecanduannya. Kedua, Anemon Laut Bagi orang awam, Anemon tampak seperti tumbuhan laut. Pasalnya, bagian atas tubuh Anemon tampak seperti mahkota bunga yang melambai-lambai. Anemon juga terlihat tidak pernah meninggalkan tempat yang melekat. Meskipun nampak amat mirip dengan bunga, Anemon aslinya bukanlah tumbuhan, malahkan hewan yang masih berkerabat dengan ubur-ubur. Apa yang nampak seperti mahkota bunga, aslinya adalah tentak yang dipenuhi racun. Dengan racun itulah, Anemon dapat melumpukan hewan lain agar dapat dibangsa. Masing-masing Anemon diketahui memiliki racun yang berbeda-beda. Karena racunnya yang berbeda, efek yang ditimbulkan oleh racunnya pun bervariasi. Hal inilah yang sedang dipelajari oleh ilmuwan. Racun Anemon diketahui mengandung senyawa yang bisa digunakan untuk mengobati aneka macam penyakit, khususnya penyakit autoimun, semisal sklerosis dan artritis. Manfaat racun Anemon bagi manusia belum berhenti sampai di sana. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan pada racun Anemon jenis lain, menemukan kalau racun Anemon juga bisa digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Ketiga, Kutubusuk Kutubusuk adalah serangga yang ukurannya amat kecil, namun amat dibenci oleh manusia. Pasalnya, hewan ini memiliki kebiasaan untuk hinggap pada kulit manusia dan menghisap darah korbannya. Kutubusuk memiliki metode yang unik dalam menghisap darah manusia. Saat baru sehinggap pada kulit manusia, Kutubusuk akan melukai kulit manusia dengan memakai gigitannya. Sesudah itu, Kutubusuk akan menyuntikkan air liurnya ke dalam luka tadi. Air liur tersebut bukanlah sembarang air liur, malahkan sat yang bisa melumpuhkan sel-sel kekebalan tubuh manusia. Dengan begitu, Kutubusuk bisa menghisap darah manusia secara leluasa tanpa khawatir akan diserang oleh sistem kekebalan tubuh korbannya. Tidak jarang kalau dalam prosesnya, Kutubusuk tanpa sengaja ikut memasukkan kuman penyakit ke dalam tubuh korbannya. Kemampuan yang dimiliki oleh air liur Kutubusuk lantas menarik perhatian para ilmuwan. Mereka melakukan penelitian pada air liur Kutubusuk dengan harapan bisa memanfaatkan air liur serang getari untuk mengatasi rarang paru-paru. Protein yang terkandun dalam air liur Kutubusuk juga diakini bisa membantu terapi kanker. Terima kasih telah menonton!